Intro Selamat siang pemirsa, ini adalah Breaking News Berita 1 News Channel bersama saya, Cakri Miller. Sebuah ledakan dikabarkan terjadi di Mall Alam Sutra, Tangerang, Rabu Siang. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang, Komisaris Besar Sutarmu, membenarkan informasi tersebut. Sutarmu mendapatkan informasi tersebut sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Sempat beredar kabar ada dua orang tewas akibat bom tersebut. Namun hal itu masih harus dipastikan lagi oleh pihak kepolisian. Sebelumnya pada 9 Juli lalu, Mall Alam Sutra juga sempat dibom. Tepatnya di toilet di lantai dasar. Tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut, namun bagian dalam toilet rusak marah. Polisi sempat menyita sejumlah tas hitam yang diduga berisi materi dan partikel dari bom yang diduga bom rakitan. Dan pemirsa untuk mengetahui ledakan bom di Alam Sutra, kita telah terhubung dengan reporter Berita 1, Andriani Tangkumasurai. Selamat siang, Andri. Ya, selamat siang, Cakri. Ya, apa benar ini sudah terjadi ledakan bom di Mall at Alam Sutra? Ya, Cakri, dari informasi yang kami peroleh dari lokasi kejadian, dibenarkan bahwa telah terjadi ledakan yang diduga bom sekitar pukul 12 siang tadi. Namun hingga saat ini belum ada satupun dari pihak kepolisian maupun pihak dari pengelola Mall Alam Sutra yang memberikan keterangan pasti terkait informasi ledakan yang terjadi sekitar pukul 12 siang tadi. Demikian, Cakri. Ya, jika bisa diperkirakan kekuatan daya ledak dari yang diduga bom ini seperti apa? Bisa diceritakan, Andriani? Ya, Cakri, untuk saat ini kami belum bisa memberikan informasi secara pasti apakah ledakan yang terjadi siang tadi berdaya jenis, berdaya ledak rendah maksud kami atau berdaya ledak besar. Karena seperti yang saya katakan tadi, hingga saat ini belum ada satupun dari pihak kepolisian maupun pihak pengelola gedung yang memberikan keterangan terkait insiden terjadinya ledakan bom di kantin Mall Alam Sutra siang tadi. Namun menurut informasi dari salah seorang petugas yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa akibat ledakan ini ada dua orang karyawan yang mengalami luka dan saat ini telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Begitu, Cakri. Ya, baik. Ini di Mall Alam Sutra. Bisa diceritakan letaknya, tepatnya letaknya bom ini ditemukan? Ya, Cakri. Jadi, kronologis yang kami peroleh dari informasi di lokasi kejadian adalah ada salah seorang cleaning service yang pada saat siang tadi sekitar pukul 12 ingin atau akan membuang sampah di tempat sampah toilet maksud kami yang berada di lokasi kantin Alam Sutra. Nah, ketika si cleaning service tersebut meletakkan atau membuang sampah tersebut terjadilah ledakan yang belum diketahui enggak saat ini apakah ledakan berbeda jenis ringan atau besar. Sementara itu, cleaning service tersebut yang membuang sampah itu saat ini mengalami luka namun belum diketahui pasti apakah atau sebagaimana besar luka yang dialami oleh si cleaning service namun informasi yang kami peroleh selain cleaning service tersebut ada satu rekannya lagi yang juga mengalami luka akibat ledakan yang terjadi tadi. Ya, bisa Anda ceritakan kondisi terakhir yang tengah terjadi di Mall at Alam Sutra saat ini apakah semua tenant dan juga pengunjung yang ada sudah dievakuasi? Seperti apa kondisinya saat ini? Ya, Cakri dari pengampatan saya di lokasi saat ini lokasi kejadian atau tepatnya pintu masuk menuju kantin tempat terjadinya ledakan bom sudah dipasangi garis polisi dari dua sisi karena ini ada dua pintu masuk begitu Cakri dan saat ini juga sejumlah petugas kepolisian baik dari Polda Metro Jaya maupun dari Polresta Tangerang telah berada di lokasi dan saat ini baru saja tim Inafis juga memasuki lokasi Cakri dari pengampatan saya baru saja memasuki Inafis dan kami juga masih menantikan tim Gegana yang menurut informasi sedang menuju ke lokasi terjadinya ledakan gentian Cakri Ya, Andriani apakah sudah ada keterangan dari pihak Mall terkait kejadian ini? Belum ada Cakri, hingga saat ini kami awak media juga sudah menunggu atau menanti keterangan resmi terkait insiden ledakan yang terjadi sekitar pukul 12 yang tadi saat ini juga sudah ada tampak hadir Bapak Krisna Murti dari Polda Metro Jaya namun beliau juga masih menyisir lokasi dan melihat tempat terjadinya ledakan dan belum memberikan keterangan apapun kepada awak media kami masih menantikan informasi dari pihak kepolisian maupun pihak dari pengelola gedung Mall Alam Sutra sendiri jika kami telah memiliki informasi kami akan melaporkan selanjutnya untuk para pemirsa berita satu demikian Cakri Baik, terima kasih Andriani masih kami nantikan informasi selanjutnya dari lokasi kejadian di Mall Alam Sutra Terima kasih atas laporan Anda